Media Cina melaporkan, tuduhan telah ditujukan pada 16 pejabat Partai Komunis Cina sehubungan dengan skandal daging babi tercemar di Provinsi Hinan, dan 41 pejabat lainnya sedang diselidiki. Pada bulan Maret, terbongkarlah skandal di mana produsen produk daging babi terbesar, Chi Wen Suanghui, telah membeli babi yang diberi suplemen ilegal klenbuterol. Klenbuterol juga dikenal sebagai bubuk daging, dapat membuat jaringan otot babi mengecil. Daging babi yang terkontaminasi klenbuterol dapat mengakibatkan jantung berdedak kencang, pusing, dan mual. Ketua Dewan Grup Suanghui, Wan Lung, telah meminta maaf kepada publik atas nama perusahaannya. Sejauh ini, Wan belum dituntut maupun mengundurkan diri dari jabatannya. Skandal makanan tercemar telah meningkatkan keraguan terhadap kemampuan rejim Cina dalam menjamin keamanan pasokan makanan di negara itu.